Dukung program pemerintah pusat untuk percepatan vaksinasi COVID-19 guna merealisasikan herd immunity di tahun 2022, Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung bekerja sama dengan sejumlah perusahaan menggelar vaksinasi kepada ribuan karyawan pabrik. Dari total 14 perusahaan sektor esensial dan kritikal di Cicalengka, tinggal dua perusahaan yang belum melaksanakan vaksinasi dan ditargetkan akan rampung pada pekan depan. Sebanyak seribu karyawan salah satu pabrik yang berada di Jalan Raya Cicalengka Majalaya Kabupaten Bandung dan seratus warga sekitar yang rumahnya dekat dengan perusahaan tersebut mengantri untuk menjalani vaksinasi. Dengan menjaga jarak, satu persatu karyawan dan masyarakat mendaftar dan menjalani proses screening sebelum divaksin. Kegiatan vaksinasi tersebut digagas oleh Polsek Cicalengka dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi masyarakat menuju Herd Immunity 2022. Kegiatan serbuan vaksinasi Polsek Cicalengka kali ini diprioritaskan bagi ribuan karyawan dari 14 perusahaan yang bergerak di sektor esensial dan kritikal termasuk makanan. Menurut Kapolsek Cicalengka, Kompol Aep Suhendi, meski pihaknya memerlukan dosis vaksin cukup banyak, namun pihaknya tidak menemui kendala dalam pendistribusian dosis vaksin karena kegiatan vaksinasi bagi karyawan pabrik tersebut sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Bahkan dari 14 perusahaan yang ada di Cicalengka, tinggal dua perusahaan yang belum dilakukan vaksinasi dan ditargetkan akan selesai pada pekan depan. Pak Polsek, ini kan sedang menyasar perusahaan-perusahaan, terutama di Cicalengka dan Esensial. Ini terhambat nggak sih dengan distribusi dosisnya? Sampai saat ini kita masih belum ada hambatan untuk distribusi vaksin untuk komunitas karena memang sudah jauh hari, sudah direncanakan terlebih dahulu sehingga kegiatan kegiatan vaksinasi yang sesuai untuk minggu ini lebih diutamakan kepada vaksinasi dosis kedua. Ini acara vaksinasi ini untuk mendukung program pemerintah untuk percepatan ya sehingga karyawan di kita bisa tervaksin semua. Nah, kita tuh masuknya kategori kritikal di mana kita mengharuskan karyawannya itu untuk berproduksi 100%. HRD perusahaan Elis Yulianti menyatakan dengan adanya vaksinasi tersebut diharapkan bisa meminimalisasi penularan virus antar sesama karyawan perusahaan. Serbuan vaksinasi kali ini menargetkan sebanyak 3.300 karyawan pabrik serta warga sekitar yang akan mendapatkan dosis vaksin dalam 3 hari ke depan. Dengan adanya percepatan program vaksinasi ini, program Indonesia menuju herd immunity 2022 bisa terrealisasi sehingga pandemi COVID-19 bisa berakhir dan sektor perekonomian bisa kembali berjalan normal.